Dalam sudut pandang ini, mestinya Presiden Joko Widodo, ya, jewerlah sedikit, bahkan kalau perlu evaluasi posisi bahlil saat ini. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Masa jabatan Presiden Republik Indonesia telah terpatri dalam konstitusi kita. Pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memagang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, masa jabatan Presiden ditetapkan maksimal 2 periode. Dalam hal ini, Presiden yang sudah menduduki masa jabatan selama 2 periode tidak dapat dipilih kembali atau diperpanjang. Kecuali, terdapat amendement pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan khususnya masa jabatan Presiden. Kalau kita menoleh juga pada pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara berpasangan melalui pemilihan umum. Sementara pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan setiap 5 tahun. Dalam konteks masa jabatan Presiden Jokowi-Dodo akan selesai pada 20 Oktober 2024. Artinya, pemilu juga harus dilaksanakan sebelum masa tersebut berakhir. Namun, akhir-akhir ini muncul wacana untuk memperpanjang jabatan Presiden Jokowi-Dodo dalam periode keduanya menjadi 7 tahun. Hal yang jelas-jelas tidak ada dalam konstitusi. Alasannya yakni pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pilih tiga periode itu ada tiga untuk saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Pada saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjurumuskan. Adalah Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Yang membuat klaim sepihak bahwa pengusaha mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi-Dodo hingga 2027. Artinya, Bahlil mengusulkan tidak ada pemilu pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Bahlil saat menjadi narasumber dalam acara diskusi temuan survei nasional yang bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19, Pandemik Fatih, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Minggu 9 Januari kemarin. Memajukan pemilu atau menundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga. Kenapa? Karena tahun 1997 kita pemilu harusnya kan 2002. Kita baru pemilu kalau 5 tahun sekali. Tapi kemudian kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu ya, reformasi. Di Ode lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu gitu. Nah tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa. Dalam rilis surveinya, indikator politik Indonesia mencatat bahwa 31 persen masyarakat setuju jika masa jabatan Presiden Jokowi Dodo ditambah hingga tahun 2027. Sebanyak 32,9 persen menyatakan kurang setuju dan 25,1 persen berpendapat tidak setuju sama sekali. Dari survei tersebut, muncul kesimpulan bahwa masyarakat yang setuju berharap agar penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat dituntaskan. Bahlil mengakui bahwa wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi Dodo ini telah muncul sebelum survei indikator tersebut dirilis. Bahkan dirinya juga mengaku telah sempat berdiskusi dengan para pengusaha sebelum hasil survei tersebut dirilis. Begini pernyataan Bahlil, rata-rata mereka, para pengusaha berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur. Alasannya para pengusaha baru menghadapi persoalan pandemi COVID-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan. Itu ujar Bahlil, seperti dikutip mediaindonesia.com dari laman bkpm.go.id pada Senin 10 Januari lalu. Sebagai Menteri, anggota kabinet di jajaran eksekutif Bahlil mestinya tidak perlu memacanakan hal-hal yang potensial akan memicu kesalahpahaman publik. Apalagi di era demokrasi berbiaya tinggi seperti di Indonesia saat ini, klaim dukungan pengusaha bisa diartikan dan dukungan modal politik. Apa yang disampaikan oleh Bahlil, dalam perspektif sebagai pengusaha tidak sepenuhnya salah. Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih ini, memang perlu untuk mempertimbangkan kembali agenda strategis seperti pemilu 2024. Para pelaku usaha tentu punya tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Tapi rasanya sangat berlebihan jika alasannya adalah urusan ekonomi semata. Namun di satu sisi, Bahlil sebagai anggota kabinet, pernyataan dan klaimnya akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah saat ini tengah pesimistis dan tidak mampu memenuhi target pemulihan ekonomi hingga 2024 mendatang. Dalam sudut pandang ini, mestinya Presiden Joko Widodo ya jewerlah sedikit, bahkan kalau perlu evaluasi posisi Bahlil saat ini. Tentu pemulihan ekonomi janganlah mengorbankan elemen demokrasi yang telah berjalan di rel yang semestinya. Saat ini, Indonesia telah berpredikat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Segala bentuk upaya pengabayan terhadap proses demokrasi, apalagi mengarah pada pembajakan demokrasi, mestinya tidak punya ruang di negeri ini. Sesuai dengan konstitusi, pemilu legislatif dan pemilu Presiden lima tahunan pada 2024 nanti, mestinya tetap terlaksana. Apalagi kalau kita berkaca pada sejumlah negara yang tetap taat terhadap agenda demokrasi, meskipun diterpa badai pandemi. Sebut saja misalkan Amerika, Belarusia, Bolivia, Korea Selatan, dan Jepang, mereka tetap melaksanakan pemilihan umum di tengah terpaan pandemi. Begitupun kita di dalam negeri, kita pernah melaksanakan pilkada serentak di 270 wilayah saat COVID-19 tengah di puncak keganasannya merebak di Indonesia. Dan hasilnya tidak ada klaster pilkada. Agenda demokrasi lima tahunan sesuai konstitusi bangsa ini tetap harus dijalankan. Terkecuali ada konsensus di seluruh elit bangsa ini, baik elit politik, tokoh, masyarakat, dan seluruh perwakilan rakyat di parlemen mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang jabatan presiden. Tapi tentu, hal ini akan menjadi presiden politik hukum yang buruk bagi masa depan demokrasi kita. Apalagi dalam sejarahnya, bangsa Indonesia pernah menyaksikan betapa kekuasaan rezim, orde lama, dan orde baru harus tumbang akibat dorongan politik memperpanjang jabatan yang justru menyebab kekuasaan seorang presiden. Untuk itulah, kami berharap bahwa Presiden Joko Widodo tidak tergoda dengan rayuan-rayuan atas upaya pembajakan demokrasi semacam itu. Kami yakin, Presiden akan tetap teguh pada komitmennya untuk taat konstitusi menjabat dua periode seperti yang disampaikannya berulang kali. Abaikanlah survei, abaikanlah opini, fokuslah pada pemulihan ekonomi. Seluruh elemen bangsa ini patut optimistis bahwa ekonomi nasional akan segera pulih dalam dua tahun ke depan. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait harus selalu fokus melakukan terobosan progresif secara konsisten dan berkelanjutan demi pulihnya ekonomi nasional. Atukan saja narasi-narasi perpanjangan jabatan tersebut. Lebih baik Presiden Joko Widodo fokus untuk memulihkan ekonomi nasional dalam dua tahun ke depan. Selama ini kita tahu Presiden Joko Widodo selalu mengatakan bahwa dirinya tidak berminat untuk memperpanjang jabatan. Bahkan Presiden menyebut mereka yang berwacana terkait perpanjangan jabatan adalah orang yang dalam tanda kutip menjerumuskan. Sebenarnya Bahlil sebagai pejabat negara sebagai anggota kabinet di eksekutif seluruh tindakan dan ucapannya harus berdasarkan dengan konstitusi. Ketika ada dorongan baik itu dari siapapun termasuk juga pengusaha Bahlil halusnya men-challenge usulan tersebut bahwa konstitusi telah mengamanatkan jabatan Presiden dua kali lima tahun. Bahlil sebenarnya sudah paham dengan isi konstitusi ini. Terima kasih. Terima kasih.